Intro Ini adalah channel Malfest Menghadirkan alur cerita yang sangat the best Bisa menghibur dan menghilangkan stres Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys Intro Halo kawan-kawan borangan Welcome back with me Sam Siap menghibur kalian hari ini How are you today kalian? Dan semoga sehat-sehat dan bahagia selalu Di video ini Bang Sam akan melanjutkan seris tercinta kita Yaitu Into The Night Season 2 Tanpa berlama-lama langsung saja dundun Sebelumnya di Into The Night Season 1 Matthew, Sylvie dan kawan-kawan telah berhasil sampai Ketempat perlindungan bunker di Bulgaria Dan bergabung bersama para tentara yang sudah berada disana duluan Meski begitu satu orang dari mereka harus mati yaitu Terenzio Karena tangannya diborgol oleh Sylvie di tiang tombol pengendali gerbang Meskipun Terenzio karakter yang menyebalkan Tapi kasian juga ya melihat dia meninggoy teman-teman Tapi disitu Sylvie tidak sengaja Rencana dia agar si Terenzio tetap berada di pintu gerbang Membukakan pintu gerbang untuk rombongan Ayaz Namun rupanya rombongan Ayaz malah mengambil jalur yang lain Sekarang di Season 2 Diawali dengan memperlihatkan kisah masa lalu Eliza Saat itu ia bekerja sebagai seorang pramu saji di sebuah restoran Tanpa diduga wanita itu malah berjumpa dengan seorang lelaki yang dia kenal Lelaki itu bersama dengan istri dan anaknya Sebut saja dia Aceng Eliza segera pergi dari sana dengan muka bete Si Aceng diam-diam menyusul Ternyata Aceng adalah ayah dari Dominik Eliza merupakan selingkuhannya si Aceng Pria berjadi itu terlihat memohon pada Eliza Agar Eliza jangan memberitahu istrinya Eliza sendiri tak berniat begitu Akan tetapi ia meminta kepada Aceng untuk memberikannya uang Karena Eliza ingin mengobati anak mereka yaitu Dominik ke Rusia Biaya operasi yang dibutuhkan sekitar 150 juta rupiah Aceng lalu berkata Ya Eliza aku akan memberikan uang itu malam ini padamu Malang sekali wanita itu Hidup berdua bersama anaknya harus mengurus sekaligus mencari napkah sendirian Jahat sekali si Aceng tidak bertanggung jawab Tak lama kemudian bel pintu rumahnya berbunyi Namun bukan si Aceng yang datang Melainkan istrinya si Aceng Sebut saja si Inem Si Aceng ternyata sudah terus terang pada Inem dan justru malah menyuruh Inem untuk menemui Eliza Inem dengan tegas mengancam Eliza untuk tidak pernah lagi mengganggu kehidupan keluarganya Dan tak akan ada sepeserpun uang yang akan mereka berikan pada Eliza Scene berganti ke masa sekarang Sudah 32 hari lamanya Matthew dan kawan-kawan menetap di bunker Bulgaria bersama para tentara NATO dan juga duta besar NATO Nih kalian kenalan dulu sama kedua duta besar Yang satu seorang wanita bernama Mbak Tia Yang satu lagi seorang pria bernama Gerardo Kehidupan orang-orang di bunker sedikit berbeda sekarang Karena mereka membuat siang menjadi layaknya malam waktu mereka untuk tertidur Lalu mereka akan terbangun ketika matahari terbenam layaknya itu pagi Dan pada malam hari itu barulah orang-orang mulai beraktivitas Semua orang bekerja dan punya tugasnya masing-masing di bunker Dan by the way Sylvie di season 2 ini agak mengecewakan karena dia malah mempangkas rambutnya menjadi gondol pemirsa Mungkin itu untuk mengekspresikan rasa bersalahnya karena sudah membuat Terenzio terbunuh Ayaz kini terlihat semakin dekat hubungannya dengan Eliza dan Dominic Pada saat itu terjadi sebuah kecelakaan Alarm terdengar berbunyi keras menandakan adanya kebakaran Rupanya kebakaran itu terjadi di dapur Dan sangat disayangkan yang terbakar itu adalah persediaan pangan mereka Persediaan pangan yang sangat banyak itu kini hanya tersisa sedikit lagi saja Dua orang tentara bernama Felipe dan Herman yang baru saja selesai memadamkan api Menyalahkan kejadian ini kepada Inez Felipe berkata Inez lah yang sudah membakar persediaan pangan kita Namun disitu Inez membela diri Si Herman tuh yang sudah menumpahkan minyak pada penggorengan Sehingga aku tidak sengaja melemparkan penggorengan itu ke gudang persediaan pangan kita Kemudian Komandan Lom datang untuk menengahi kericuhan itu Tetapi meskipun kericuhan terhenti Tetap saja mereka kini punya masalah persediaan makanan yang menipis Dengan terbakarnya sebagian besar persediaan pangan Sekarang mereka harus bagaimana Lalu Matthew menyarankan mereka untuk melakukan misi pengambilan benih di Norwegia Di Norwegia terdapat sebuah banker penyimpanan yang penuh dengan persediaan benih sayuran Mereka harus mengambilnya Kemudian disitu kolon Lom pun memberikan perintah Dalam misi itu nanti yang akan pergi adalah Matthew, Jakob, Ayas, dan Osman Sementara dari pihak tentara NATO yang akan ikut hanyalah Marcus Serta duta besar Mbak Tia Mendengar itu Eliza pun protes Karena yang ditugaskan dalam misi berbahaya itu kok kebanyakan dari pihak Matthew Disitu si Pelipe terlihat kesal sembari berkata Kalian tuh cuma numpang disini tamu yang tidak diundang Gak usahlah banyak protes Setelah mengucapkan itu tiba-tiba saja Pelipe kena hajar oleh kolon Lom Itu dijaga ya ucapanmu Pelipe katanya Lalu kolon Lom menegaskan bahwa tempat ini adalah fasilitas militer Jadi semua arahan dan perintah di bawah komando dari dirinya Jadi jika ia sudah memberikan perintah Tak ada yang boleh menentangnya begitu Ia juga mengatakan Sebelum melakukan misi tersebut Ada satu hal yang sangat penting yang harus mereka lakukan Apa itu kolon Lom? Tanya Silvi Ines sepertinya sekarang cukup dekat dengan si tentara bernama Marcus Mereka berdua terlihat cukup sering mengobrol berdua Tapi masih sebatas tahap PDKT doang kayaknya Di sisi lain Silvi sedang mencari kunci mobil Karena katanya dia mau mengecek truk tangki bahan bakar di pangkalan udara Matthew datang menghampiri Silvi Sepertinya hanya Matthew yang mengetahui tentang kematian Terenzio akibat Silvi Matthew menyuruh Silvi jika dalam perjalanan menemukan jasadnya Terenzio Silvi harus menguburkannya agar para tentara NATO Terutama kolon Lom tidak tahu hal itu Terenzio adalah bagian dari tentara NATO Jadi jika kolon Lom dan rekan-rekannya mengetahui sesuatu yang sudah dilakukan Silvi Kemungkinannya mereka akan menindak Silvi Dan Silvi mengerti akan hal itu Scene lalu berganti pada Ayaz yang saat ini sedang berbicara dengan Eliza Wanita itu terlihat masih kesal karena Ayaz akan pergi dalam misi yang berbahaya Ia masih belum menerimanya dan disitu Ayaz berusaha meyakinkan kalau ia akan baik-baik saja kok Tak lama kemudian kolon Lom menghampiri mereka berdua Dia meminta maaf tentang yang tadi Lom tidak bermaksud untuk berkuasa atau menyuruh-nyuruh Mendengar hal itu Eliza makin geram Tapi faktanya memang begitu kan Alah sudah lah Ucap Eliza sembari beranjak pergi Setelah Eliza pergi Ayaz pun memberikan pengertian pada kolonel Kalau Eliza hanya mengkhawatirkan dirinya Selain itu jika dirinya pergi Eliza akan cukup kesulitan karena terbiasa menjaga Dominic bersama dengan Ayaz Mendengar itu sepertinya si kolonel mengerti Ia juga senang dan mendukung hubungannya Ayaz dengan Eliza Jadi Lom berkata kalau Ayaz tidak mau ikut dalam misi pengambilan benih ke Norwegia itu tidak apa-apa Orang lain bisa menggantikan Ayaz Saat itu juga terlihat terjadi keributan lagi Inez tampak marah-marah bahkan menyiramkan air pada Herman Karena ia sangat tidak suka diganggu oleh si Herman Sepertinya Herman ini suka sama si Inez teman-teman Untungnya sih keributan itu bisa dilerai oleh orang-orang di sana Tanpa harus membuat kolonel Om turun tangan Di luar Horse dan Laura sedang melakukan penelitian Horse lah sang pencetusnya Mereka melakukan uji coba pada tikus-tikus dengan menaruhnya di bawah sebuah kotak Horse mencoba menutupinya dengan berbagai bahan seperti aluminium foil dan lain-lain Horse juga melakukan penelitian ini karena terinspirasi dari kesaksian Dominic melihat hewan seperti tikus ketika di rumah sakit Tapi sejauh ini uji coba yang mereka lakukan belum membuahkan hasil Semua tikus-tikus eksperimen mereka tetap mati tak bisa bertahan dari sinar matahari Namun Horse tidak akan menyerah dan akan terus mencoba dengan bahan-bahan penutup lain Harus dicoba satu-satu Setelah itu Horse juga membawa tikus-tikus yang sudah mati itu ke laboratoriumnya di bunker untuk diteliti Horse menemukan kalau tikus-tikus itu mengalami pendarahan internal mungkin disebabkan oleh radiasi gamma Pikir Horse Gak ngerti lah saya Bang Horse Laura juga gak ngerti Dan wanita itu agak lelah mendengar Horse yang terus mengatakan tentang Pendarahan internal karena radiasi gamma Pendarahan internal karena radiasi gamma Begitu sudah sebulan Horse hanya mengatakan itu Hei Laura sains itu memang lambat Ucap Horse Tak lama kemudian Rick datang dengan perasaan gembira karena berhasil menangkap tikus yang cukup besar untuk uji cobanya Horse Sedikit informasi, Rick ini selalu berlomba-lomba dengan Dominic untuk menangkap tikus yang besar Dan untuk yang menang, Horse memberikan hadiah makanan Dominic selalu menang by the way Dan sekarang Horse menjadi dekat dengan Laura Sepertinya ada benih-benih cinta di antara mereka Sementara itu, Sylvie yang akan pergi ke pangkalan udara untuk mengecek truk tangki bahan bakar Tiba-tiba dicegat oleh si kolonel Yang katanya ingin ikut dengan Sylvie Tentu saja Sylvie tidak bisa membiarkan kolonel om ikut karena pria itu nanti bisa melihat jasadnya Terenzio Jadi, Sylvie pun berpura-pura kalau dirinya membawa kunci mobil yang salah Sehingga si kolonel menyarankan agar mereka berangkatnya besok saja Karena matahari sudah mau terbit satu jam lagi Kalau harus kembali ke banger mengambil kunci terus kesini lagi ya gak akan sempat Di dekat sana, Matthew dan Mbak Tia tampak sedang melakukan video call Dengan orang-orang yang masih selamat juga Tentunya di banger perlindungan di tempat lain yang jauh dari banger Bulgaria Karena banger perlindungan di bawah air tidak hanya ada di Bulgaria teman-teman Mereka kini sedang membicarakan tentang penyintas di Rusia Tiga hari yang lalu mereka semua kehilangan komunikasi dengan penyintas di banger Rusia Dan mereka masih belum mengetahui apa penyebabnya Rusia lost contact dengan mereka Selain itu, Matthew mengabarkan kalau mereka akan mengambil persediaan benih di Norwegia Karena persediaan pangan mereka yang menipis akibat terbakar oleh Ines Di bunker, Eliza masih terlihat sangat bete Lalu Ayaz datang menyusul mengatakan kalau ia tidak akan pergi ke Norwegia Mendengar hal itu, Eliza tampaknya merasa lega dan senang Tapi dia bertanya kenapa Ayaz tidak jadi ikut Ayaz lalu menjawab Karena aku mencintaimu Eliza Aku tak mau meninggalkan dirimu dan Dominic Mendengar hal itu, Eliza pun mengungkapkan jika dirinya juga memiliki perasaan yang sama kepada Ayaz Kembali ke horse yang rupanya disana sudah ada Dominic yang juga membawakan tikus hasil tangkapannya Dan lagi-lagi Rick kalah karena tikus tangkapan Dominic lebih besar Rick terlihat bete Tak lama kemudian, Eliza datang kesana Ibunya Dominic tampak enggak suka anaknya menangkap tikus dan sedikit mengomel Katanya tikus-tikus bisa bawa penyakit Lalu, ia mengajak Dominic untuk tidur karena matahari sudah mau terbit Matahari pun terbit dan siang hari berlalu dengan cepat Karena semua orang tertidur di siang hari Lalu ketika di sore hari, Dominic kecil yang sudah mulai terbangun tak sengaja melihat seekor tikus Kemudian, bocil itu bangun dari ranjangnya dan langsung mengejar tikus kecil tersebut Beberapa saat kemudian, Eliza pun ikut terbangun karena menyadari putranya yang tidak ada di sampingnya Dominic sendiri masih mengejar tikus kecil itu hingga sampai ke sebuah ruangan yaitu ruangan generator Ibunya tiba-tiba datang menyusul dan menyuruh anaknya untuk keluar dari ruangan itu Karena ruangan tersebut berbahaya Namun, tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup saat Eliza hendak membawa Dominic keluar Di sisi lain, Silpi terlihat terbangun juga dari tidurnya Ia lalu segera bergegas pergi ke ruang keamanan untuk mengambil kunci mobil Agar ia nanti bisa pergi duluan saat matahari terbenam Tetapi, di luar dugaan si Kolonelom juga sudah bangun dan menanyakan Silpi mau pergi kemana Silpi menjawab, ya tentu saja mau mengecek truk tangki bahan bakar di pangkalan udara Tapi, di situ Kolonelom curiga Karena Silpi ini seakan-akan seperti menyembunyikan sesuatu darinya Tetapi, ketegangan itu terhenti ketika mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan Saat itu juga, Silpi dan Kolonel bergegas menghampiri sumber suara Yang ternyata adalah Eliza yang berusaha meminta tolong Karena dirinya sekarang terjebak di ruangan generator bersama Dominic Pintunya tidak bisa dibuka Silpi buru-buru menyuruh Eliza untuk mematikan generator Karena ruangan itu akan sangat panas jikalau generator listriknya hidup Setelah Eliza berhasil mematikan generator Silpi pun menyuruh Kolonelom untuk mencari kunci pintu ruangan tersebut Meskipun agak kesal karena dirinya diperintah oleh Silpi Tapi, si Kolonel tetap pergi lalu berusaha mencari kunci ruangan generator Namun, setelah dicari-cari Ternyata kunci untuk pintu ruangan generator itu tidak ada Selama ini ruangan tersebut pintunya selalu terbuka Begitu kata Felipe Jadi bagaimana ini pemersa? Karena tidak ada kunci, Kolonelom, Osman, Yaakub, dan Markus pun berusaha mendobrak pintu tersebut Namun, beberapa kali mereka mencoba Tampaknya pintu itu tetap berdiri kuat dan kokoh Mereka tak bisa mendobraknya karena bunker ini dibuat dengan tujuan menahan ledakan nuklir Pintu-pintunya sangat tebal sekitar 50 cm Saat itu juga terlihat Ayas datang kesana dengan penuh kekhawatiran Bagaimana tidak, dua orang yang terjebak di ruangan itu adalah dua orang yang sangat disayangi oleh Ayas Ia pun berusaha menguatkan Eliza dan Dominic Lalu ia bertanya pada yang lainnya apa yang bisa mereka lakukan Yaakub kemudian teringat dengan obor las yang mereka punya itu masih ada di dalam pesawat di pangkalan udara Tetapi tiba-tiba mereka merasakan getaran yang cukup dahsyat Setelah getaran itu berhenti, mereka berpikir mungkinkah itu gempa bumi Tapi lupakan gempa bumi karena itu bukanlah sesuatu yang harus mereka khawatirkan sekarang Horst berkata jika dalam dua jam generator tidak dihidupkan yang berarti pendingin udara di bunker tidak menyala Maka akan terjadi kenaikan suhu di dalam sana Mereka bisa mati kepanasan tanpa pendingin udara Maka dari itu, Kolonelom pun segera mengajak Yaakub dan Silpi untuk bergegas pergi menuju ke pangkalan udara Dengan tujuan mengambil obor las di pesawatnya Matiu Waktu yang mereka punya hanyalah dua jam Ayaz, Osman, dan yang lainnya setelah Kolonelom, Silpi, dan Yaakub pergi Mereka tidak hanya berdiam diri Mereka tetap dan terus berusaha mencoba mendobrak pintu ruangan generator itu Akan tetapi sekuat dan sebanyak apapun usaha mereka sama sekali tidak berarti apa-apa Pintu ruangan itu benar-benar koko Ditambah lagi, di dalam sana konsentrator oksigen Dominic baterainya mulai habis Ayaz dan kawan-kawan sekarang hanya bisa berharap pada tim Silpi untuk secepatnya membawa obor las Di saat yang sama, Kolonelom, Silpi, dan Yaakub baru sampai di pintu gerbang Mereka tentu saja menemukan jasadnya Terenzio di sana Yaakub dan Kolonel pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana bisa si Terenzio meninggoy di situ dengan keadaan tangannya terikat porgol Silpi di situ berpura-pura menemukan kunci sambil berkata Ah, munginkah si Terenzio bunuh Dirman? Karena saat itu Terenzio hampir membunuh Ayaz jadi mungkin si Terenzio merasa bersalah Lagipula kita tidak punya waktu untuk memikirkannya, Kolonel kita harus segera mengambil obor las Ucap Silpi Kolonelom tampak menutupi jasadnya Terenzio untuk menghormatinya Tapi di situ Silpi bertanya bagaimana caranya mereka keluar dari pintu gerbang Nanti kan pintunya tertutup sendiri tuh Si Kolonel pun menjelaskan kalau mereka hanya perlu membuka pintu gerbang setelah itu mematikan dayanya Alah ternyata semudah itu Tingkat cerita tim Silpi pun telah sampai di bangkalan udara Namun mereka mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan Tampak pangkalan udara itu porak-poranda Pesawatnya Matthew juga hancur habis Apakah ini karena gempa bumi tadi? Kolonelom pun menjawab tidak Tetapi ini diakibatkan oleh misil yang entah siapa yang sudah melakukannya Sekarang harus bagaimana? Obor las di dalam pesawat pasti sudah hancur Dan satu lagi bagaimana caranya mereka untuk melaksanakan misi pengambilan benih di Norwegia tanpa adanya pesawat Into the night season 2 episode 1 bersambung Sekarang di season 2 episode 2 Tim Silpi menghubungi Markus dan Inez yang berada di bangker Memberitahukan tentang pangkalan udara yang dibom Kini mereka akan mencoba untuk mencari peralatan di gerbang utama Berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk membukakan pintu ruangan generator Inez pun segera turun masuk ke dalam bangker Lalu ia memberitahu orang-orang tentang laporan dari tim Silpi barusan Mendengar hal itu Ayaz, Laura dan yang lainnya tampak tidak percaya dan lesu Bagaimana bisa harapan mereka satu-satunya untuk membukakan pintu ruangan generator telah lenyap Tapi Inez bilang Silpi, Yaakub dan Kolonelom sedang mencari solusinya Di dalam ruangan, Eliza yang mendengar hal itu pun mulai berusaha memperhatikan sekelilingnya Untuk mencari cara bagaimana bisa keluar Di sana terlihat terdapat sebuah pipa besar Itu adalah ventilasi asap generator yang berfungsi untuk membuang asap generator keluar Ayaz bertanya bisakah Eliza dan Dominic keluar lewat sana Tapi Osman berkata kalau jarak mereka ke atas itu sekitar 2 km pemirsa Wah sangat panjang sekali Saluran itu juga kecil juga berbelit-belit terang Osman Namun Ayaz meminta Eliza dan Dominic untuk mencobanya Karena badan Eliza dan Dominic juga kecil kemungkinan bisa melewatinya Setelah itu, Eliza pun mencoba untuk melepas paksa pipa besar itu dengan sekuat tenaganya Di dalam perjalanan, Silpi dan Kolonel terlibat perbincangan serius Tentang siapa yang sudah mengebom pangkalan udara Di situ, Lom berpikir kemungkinannya adalah penyintas Rusia yang sudah melakukannya Para penyintas di negara-negara lain juga mengetahui tentang benih sayuran di Norwegia Jadi mungkin saja ya Rusia yang sengaja mengebom pesawat mereka Agar Rusia bisa mendapatkan seluruh benih yang ada di Norwegia Itulah sebabnya mengapa mereka memutuskan komunikasi dengan kita Ucap Lom Tapi di situ, Silpi masih ragu Apakah memang benar penyintas di banker Rusia yang telah mengebom pesawat mereka Kembali ke banker Saat ini, duta besar Mbak Tia dan Gerardo sedang berbincang serius Membicarakan siapakah gerangan yang sudah mengebom pangkalan udara Marcus yang tampak sangat sibuk berusaha mencari kunci pintu generator menjawab tidak tahu Karena Kolonel Lom tidak mengatakan apa-apa Lalu tiba-tiba Felipe menyelak pembicaraan Menurutnya hal itu tidaklah penting sekarang Yang paling penting sekarang adalah menyuruh Eliza untuk menyalakan generator Mbak Tia protes Lah ibu dan anak itu nanti meninggoy dong kalau generatornya dinyalakan Felipe menjawab Ya biarkan saja karena itu salah mereka sendiri pergi ke ruangan itu Lagipula kita tidak bisa membahayakan nyawa semua orang di sini mbak Hanya demi ibu dan anak itu Ungkap Felipe Meskipun terdengar jahat namun perkataan Felipe ada benarnya Nyawa semua orang menjadi taruhan sekarang Bagaimana jika Eliza menolak Kita tak bisa memaksanya karena dia berada di dalam ruangan itu Tanya Mbak Tia Soal itu biar aku yang mengurusnya Jawab Felipe dengan tegas Sepertinya si Felipe ini akan melakukan sesuatu yang membahayakan Mbak Tia pun menghentikannya dan berkata Tunggu biar aku saja yang akan mencoba mengurus ini Mbak Tia lalu mencoba berbicara dengan Osman Karena pasti sudah tahu hasilnya kalau ia langsung berbicara dengan Ayaz di sana yang masih setia menunggu di pintu ruang generator Kepada Osman Tia membujuknya untuk membantunya berbicara dengan Ayaz Karena ini demi keselamatan semua orang di bunker Mereka harus bicara dan meminta Eliza untuk menyalakan generator secepatnya Tetapi Osman pun tidak bisa diajak bicara oleh Tia Osman meminta Mbak Tia untuk jangan melakukan apapun sekarang Silpi akan segera kembali Mbak Mereka pasti menemukan cara mengeluarkan Eliza dan Dominic Ucapnya Osman sambil beranjak pergi Di dalam ruang generator Eliza tampak sedang berusaha mati-matian mengangkat Dominic ke atas lubang ventilasi asap Namun berkali-kali pun mereka mencobanya Dominic sama sekali tidak bisa berhasil memanjat Mereka jatuh lagi dan lagi Ibu dan anak itu tampak sangat kelelahan Ayaz di luar terus berusaha menguatkan dua orang yang sangat disayanginya itu Laura juga ada di sana Menemani Ayaz yang tak mau beranjak sedetikpun dari tempat itu Saat ini Matthew sedang berbicara dengan Ines dan Marcus Mereka membicarakan tentang pesawat di pangkalan udara yang sudah hancur terkena misil Dan bagaimana solusi mereka untuk bisa pergi ke Norwegia kalau tidak memiliki pesawat Namun Matthew berpikir mereka bisa mencari pangkalan udara lain di Bulgaria Dan siapa tahu mereka bisa menemukan pesawat lain yang bisa mereka gunakan Tapi sekarang ini mereka punya masalah besar lain di depan mata yaitu Eliza dan Dominic Matthew menyuruh Ines dan Marcus untuk menghubungi tim Silpy Untuk menyuruh mereka kembali secepatnya dengan peralatan yang bisa membantu mengeluarkan Eliza dan Dominic Beberapa saat kemudian Ines dan Marcus sudah berada di luar Marcus terlihat berusaha menghubungi Kolonel Lom dengan menggunakan radio Tapi entah mengapa Kolonel Lom tak kunjung menjawab panggilan dari mereka Ines kemudian berkata jika timnya Silpy tak kunjung kembali Ia tidak mau masuk ke dalam bunker Menurut Ines lebih baik dirinya mati karena matahari daripada mati terbunuh oleh para tentara Karena dirinya lah yang sudah membuat persediaan pangan terbakar Jadi pasti dirinya yang akan disalahkan atas semua ini Mendengar hal itu Marcus pun berkata Kalau begitu aku akan tetap bersamamu disini Ines Sementara itu Sin memperlihatkan bagaimana Silpy dan Yaakub yang tampak sangat sibuk dan gurung gusuh Berusaha mencari sesuatu apapun yang berguna di bangunan gerbang utama Sedangkan si Kolonel saat ini tengah menonton rekaman CCTV Dan dirinya shock mengetahui bahwa Silpy yang sudah membuat Terenzio terbunuh Tak lama kemudian Yaakub datang menghampirinya Kolonel malah nonton Youtube bukannya nyari peralatan hei Ucap Yaakub Yaakub jangan sembarangan Nih lihat saya lagi nonton rekaman CCTV Tau nggak nih si Silpy lah yang sudah membuat Terenzio mati Silpy yang sudah membunuh Terenzio Ungkap si Kolonel Yaakub tampak cukup terkejut Tapi menurut dia apapun yang dilakukan oleh Silpy adalah untuk menyelamatkan mereka Yaakub tahu Silpy bukanlah orang yang jahat Dan kalau mau melakukan sesuatu pada Silpy Langkahi dulu mayatku Tegas Yaakub Si Kolonel bangkit berdiri dan menatap Yaakub Yaakub kau boleh saja membenci militer Tapi militer mengajarkan apa itu kesetiaan Ucap pria itu Kolonel menyuruh Yaakub untuk jangan membahas ini dulu Dan fokus dulu mencari alat untuk membebaskan Eliza dan Domini Beberapa saat kemudian setelah bersusah Pak Yah berusaha Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan alat berguna Untuk membuka pintu ruang generator Silpy memberi saran agar mereka pergi ke kota untuk mencari peralatan tersebut Namun Lom dengan tegas menolak hal itu Dikarenakan jarak mereka ke kota adalah 26 km Sedangkan waktu yang mereka punya hanya tinggal 1 jam lagi Sampai matahari terbit Tidak akan sempat memirsa Yaakub juga setuju dengan Kolonel Ia tidak mau jika mereka sampai mati sia-sia Dan pada akhirnya Mereka bertiga pun mau tak mau memutuskan untuk kembali dengan tangan kosong Sementara itu di bunker Felipe yang sudah kehilangan kesabaran Tampak membersiapkan senjata bersama dengan si Herman Ya mereka berdua akan melakukannya dengan cara kekerasan Mbak Tia dan Gerardo berusaha membujuk kedua prajurit itu Agar tidak melakukannya Tapi Felipe dan Herman sudah memantapkan tekan Di lorong koridor Horst berusaha menenangkan Namun Felipe langsung memukulnya dengan senapan Hingga sampailah mereka berdua di depan pintu ruang generator Lalu menedongkan senapan kepada Ayas dan Laura Cepat suruh si Eliza menyalakan generator Atau akan kubunuh kalian berdua disini Ancam Felipe dengan penuh keseriusan Tiba-tiba Kolonel Lom dan yang lainnya kembali Lom berteriak menghentikan ketegangan itu Dan ketika si Felipe dan si Herman lengah Ayas dengan cepat menghajar si Herman dan si Felipe Lalu merebut senapannya si Felipe Akan tetapi tanpa disangka Tembakan nyasar Felipe barusan Ternyata mengenai Kolonel Lom Semua orang yang melihat hal itu Tampak sangat terkejut Kolonel Lom ternyata tidak bisa diselamatkan Ia kehabisan banyak darah dan meninggoy Semua orang berduka Terutama para prajurit yang sudah mengenal baik Kolonel Lom Di sana Felipe terlihat menahan amarahnya Dan mengatakan kalau ini adalah kesalahannya Ayas Kita harus membalas dendam kepada Ayas Ucap Felipe Tapi Mbak Tia memberikan nasihat Bahwasannya yang terjadi saat ini adalah kecelakaan Bukan salahnya Ayas maupun salahnya Felipe Mungkin Mbak Tia niatnya pengen mendamaikan gitu Biar nggak saling menyalahkan Tapi ya jelas-jelas itu salahnya si Felipe menyebalkan ini Mereka nggak sabaran harus ngancem-ngancem dengan senapan Mbak Tia pun menenangkan dan berkata Mereka akan memberikan waktu 10 menit untuk Ayas Berupaya mengeluarkan Eliza Jika lebih dari itu Mereka memang harus menyuruh Eliza untuk menyalakan generator Kalau tidak semua orang akan mati tentunya Di saat yang sama Ayas terlihat kecewa Saat Yaakub sepulangnya dari luar hanya membawa sebuah palu Bukan sebuah alat yang bisa mereka andalkan untuk membuka pintu Tapi Ayas tetap menghargai perjuangan timnya Yaakub di luar Meskipun tidak meyakinkan Tapi Ayas tetap mencobanya untuk membuka paksa pintu tersebut dengan menggunakan palu Osman juga turut membantu dan menggantikan Ayas saat Ayasnya kelelahan Tapi lagi-lagi usaha yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia pemirsa Namun Ayas tidak bisa menyerah begitu saja Ia kembali mengambil alih palu itu Dan terus mencoba memukul-mukulkan palu pada kunci pintu sekuat tenaganya mati-matian Di dalam sana Eliza sudah berhenti berusaha untuk menaikkan domini ke lubang ventilasi asap Karena tahu itu juga sia-sia Ibu itu mengajak anaknya untuk beristirahat Dengan penuh kasih sayang Eliza terus berusaha menenangkan putra kecilnya itu Konsentrator oksigen dominik sudah mati dayanya Eliza melepaskan selang oksigen putranya itu dan menguatkan domini Bernafaslah dengan stabil nak Kamu pasti bisa Ucap ibu itu Di luar Ayas yang sepertinya sudah menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan Lalu menyuruh semua orang untuk pergi dan membiarkannya sendirian di sana Semua orang termasuk Mbak Tia tampak sangat sedih Mereka pun menuruti permintaannya Ayas Pria itu tetap setia berada di sana menemani Eliza dan Dominik Di dalam sana Eliza meskipun Ayas tidak memintanya Namun ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang Eliza tidak akan membiarkan orang-orang di banker mati Terutama Ayas Ia lalu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayas Karena selalu ada dan mau melindungi ia juga Dominik Sampai detik ini Eliza pun menyalakan generator saat itu juga Lampu-lampu banker kembali menyala dan pendingin udara kembali aktif Ayas tidak bisa menahan tangisnya Ia berteriak sejadi-jadinya Begitu sangat tidak bisa ia kehilangan Eliza dan Dominik yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sekarang Di sisi lain Felipe dan Herman saat ini tengah melepaskan satu persatu semua yang dikenakan Kolonel Lom Karena mereka akan membersihkan jasadnya Lalu tanpa disengaja Felipe menemukan sebuah flash disk di saku celananya si Kolonel Mereka pun penasaran apa isinya Siapa tahu si Kolonel punya koleksi Amete Kudasai Sehingga mereka berdua pun pergi ke ruang kendali untuk memeriksanya di sebuah laptop Yang ternyata di dalam flash disk itu berisikan video rekaman CCTV Menampilkan Silvi yang telah membuat Terenzio terbunuh Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Herman Felipe menjawab Kita harus balas dendam Into the night season 2 episode 2 bersambung Sekarang di season 2 episode 3 Duta besar Mbak Tia dan Gerardo tengah mendiskusikan sesuatu bersama Matthew, Yaakub, dan Osman Tentang ruangan generator yang masih terkunci Tetap saja nanti malah mereka harus pergi ke kota mencari peralatan untuk membuka pintu tersebut Dikarenakan generator itu harus diisi bahan bakarnya agar terus menyala Itu juga berarti nanti mereka harus melihat jasadnya Eliza dan Dominic di dalam sana Seharusnya saat itu kami pergi ke kota seperti kata Silvi Ucapnya Yaakub sambil beranjak pergi Saat ini keadaannya Ayaz sangat menyedihkan Ia mengurung dirinya sendiri di dalam kamar dan terus meratapi kesedihannya Ia tidak mau keluar dari ruangannya itu bahkan sedetik pun Laura lagi-lagi ada di luar menemani Ayaz dan berusaha menguatkan pria itu Menurut Laura, Ayaz adalah orang yang paling jujur dan tulus Ia tidak ingin Ayaz menyerah untuk hidup Karena jika Ayaz sampai menyerah Laura merasa hidupnya tidak lagi sempurna Laura sangat peduli kepada Ayaz Kebetulan tanpa sengaja Horse mendengar hal itu di lorong koridor Horse yang sudah menaruh hati pada Laura pun merasakan dadanya sesak Dan berpikir kalau Laura mungkin sebenarnya mencintai Ayaz Cintaku telah gagal pemirsa Pikir Horse Di sisi lain saat ini Silpi dan Yaakub sedang berbicara empat mata Yaakub menanyakan tentang tindakan Silpi pada Terenzio Dan Silpi membenarkan tentang hal itu Akan tetapi saat itu ia tidak bermaksud membuat Terenzio terbunuh Ia hanya ingin agar Terenzio tidak kabur dan tetap menunggu rombongannya Ayaz sampai di pintu gerbang Tapi semuanya di luar kendali Yaakub mengerti akan hal itu Tetapi mereka tetap harus merahasiakannya dari orang-orang Terutama para tentara NATO Yaakub berjanji akan menghancurkan rekaman CCTV itu ketika mereka pergi ke kota nanti malam Hanya itu yang bisa Yaakub lakukan untuk Silpi Untuk membalas jasanya Silpi yang telah menyelamatkan mereka semua sebelumnya dengan kemampuan pilotnya Hmm mereka tidak tahu saja bahwa si Pelipe dan Herman sudah mengetahuinya Singkat cerita waktu berlalu dengan cepat Malam sudah kembali tiba Beberapa jam sudah terlewat Yaakub dan kawan-kawan bahkan sudah kembali dari kota pemirsa Sepertinya mereka menemukan sebuah alat Dan dengan itu pintu ruangan generator pun berhasil dibuka Ya begitu mudahnya terbuka di episode 3 Kemarin susah banget di episode 2 Tentu saja di dalam sana Eliza dan Dominic sudah tidak bernyawa teman-teman Hadeh saya berharap banget loh pas dibuka Dominic dan ibunya masih hidup Sayangnya sang penulis film berkata lain Rick terlihat melapalkan doa untuk ibu dan anak malang itu Di sisi lain Ayaz masih belum mau keluar dari ruangannya Pria itu masih terus menggalau Dan Laura juga masih tetap di sana menemani dari balik pintu Lalu tak lama kemudian Marcus mendatangi Laura Memberitahukan tentang jasad Eliza dan Dominic yang akan dikuburkan Jika kalian berdua mau menghadiri acara pemakamannya Nanti hadirlah Kita berdoa bersama-sama Ucap Marcus Setelah Marcus pergi Laura kembali mencoba berbicara dengan Ayaz Dan akhirnya pria itu mau bicara Ayaz berkata Jika saja saat itu aku ketinggalan penerbangan ke Rusia Mungkin aku bisa mati tanpa harus mengalami semua rasa sakit ini Laura menjawab Tapi Tuhan ingin kau tetap hidup dan naik pesawat itu Ayaz Ayaz menjawab Ya Tuhan ingin aku tetap hidup untuk menghukumku atas semua perbuatanku Ucap pria itu Laura membantah hal tersebut tapi setelahnya Ayaz tak berkata apa-apa lagi Setelah menemui Laura ternyata Marcus pergi menemui Inez Sepertinya Marcus akan ikut dalam misi pengambilan benih ke Norwegia Karena dia seorang pilot Pemuda itu memberikan sebuah surat kepada Inez Jika nanti aku tidak berhasil kembali Tolong bacalah surat ini Inez Ucap Marcus Karena ia berpikir bisa saja nanti pesawat mereka diledakan di udara oleh penyintas Rusia Beberapa saat kemudian di luar tampak sedang diadakan diskusi bersama Matthew dan kawan-kawan Mereka akan melancarkan misi pergi ke Norwegia malam ini juga Dikarenakan mereka tak bisa membuang waktu Mereka harus mendahului Rusia untuk mengambil persediaan benih itu Keputusan lalu diambil Osman akan bertugas mencari bahan bakar pesawat yang masih bagus Yang tentunya berada di bangker bawah air Pasti adalah di Bulgaria juga Gak mungkin cuma ada di Belgia Nanti Osman akan pergi ke arah timur Sekitar pantai Bulgaria Sementara Matthew bersama Mbak Tia Yakub, Marcus, dan Silpi akan pergi ke bandara terdekat Untuk mencari pesawat yang bisa mereka gunakan Tapi disitu Pelipe menyelah pembicaraan Menurutnya Silpi harus tetap tinggal di bangker Karena Silpi yang bertugas memimpin para penumpang Bukan bermaksud apa-apa Tapi para penumpang mungkin hanya akan patuh kepada Silpi Begitu alasan Felipe Matthew dan kawan-kawan sepertinya setuju akan hal itu Dan Silpi juga oke-oke saja Sedikit informasi Para penumpang yang dimaksud itu adalah Semua orang yang selamat naik pesawat Matthew ya guys Mereka disebut para penumpang Beberapa saat kemudian Orang-orang tampak berkumpul di makamnya Eliza dan Dominic Berdoa bersama untuk ibu dan anak itu Semua para penumpang hadir disana Duta besar Mbak Tia dan Gerardo serta Marcus juga hadir Hanya saja Ayaz tidak kawan-kawan Lalu di tengah-tengah mereka berdoa Terlihat Mbak Tia yang terus mengecek jam tangannya Hal itu membuat Yaakub kesal dan mulai menyinggungnya Menurut Yaakub Mbak Tia ini tidak menunjukkan rasa hormat Lalu Mbak Tia membela diri Bukan bermaksud tidak hormat Hanya saja waktu kita tidak banyak lagi Tinggal tersisa 3 jam sampai matahari terbit Jelas Mbak Tia Mereka harus berangkat ke Norwegia malam ini juga Mbak Tia katanya hanya ingin keselamatan untuk semua orang Terjadilah disitu perdebatan Tapi langsung terhenti saat Ayaz tiba-tiba muncul Pria itu berkata Kalau Mbak Tia benar Menurut Ayaz yang dikubur itu hanyalah dua mayat Bukanlah Eliza dan Dominic Karena yang ia tahu jiwanya Eliza dan Dominic telah lama pergi Rick pun membenarkan hal itu Lalu Ayaz berkata Jadi teman-teman kita harus tetap hidup untuk Eliza dan Dominic Ia kemudian menanyakan apa yang bisa dirinya lakukan Dan Ayaz pun diberikan tugas untuk bersama dengan Osman Mencari bahan bakar pesawat Dua orang bisa membawa dua buah truk tangki Jadi mantap tuh biar banyak persediaan bahan bakarnya Lalu bergegaslah mereka semua Sebelum pergi terlebih dahulu Mbak Tia menemui si Pelipe Untuk memperingatinya agar tidak membuat masalah selama mereka pergi Dan Mbak Tia juga cukup kesal dengan si Pelipe Karena si Pelipe memerintahkan semua prajurit Untuk tidak menghadiri acara pemakaman Eliza dan Dominic Di situ Pelipe seperti merendahkan para penumpang Ia menyebut para penumpang adalah kutu Yang ikut masuk ke bangker mereka sebagai parasit Mendengar hal itu Mbak Tia tampak tidak suka Merendahkan manusia dengan menyebut mereka hewan Kau sama seperti kaum Nazi Pelipe Ungkap Mbak Tia sambil beranjak pergi Mbak Tia belum pernah main ke Indonesia sepertinya Singkat cerita terlihat Matthew bersama dengan Mbak Tia Yaakub dan Markus sudah bergegas pergi dengan menaiki mobil jeep Melaju dengan kecepatan penuh menuju ke bandara terdekat di Bulgaria Terdekat itu maksudnya bukan deket ya guys Tapi paling dekat dengan bangker Lumayan jauh nih perjalanan mereka Di bangker terlihat para prajurit NATO Tengah mengadakan upacara pemakaman Sang almarhum kolonel mereka Yaitu Kolonel Lom Gerardo juga ikut menghadiri acara pemakaman itu Laura terlihat mengunjungi ruangannya Horse Saat itu Horse sedang bersama dengan Rick Mereka mengerjakan sesuatu Rick menjelaskan kalau ia sedang membantu Horse yang sedang bereksperimen tanah Katanya dengan menggunakan kulit telur bisa menyuburkan tanah Untuk penanaman benih mereka nanti Disitu Laura bertanya Kalau masalah tanah bisa mereka atasi Lalu bagaimana dengan masalah matahari Kan biar tanaman bisa tumbuh harus dengan bantuan sinar matahari Tapi ini mataharinya malah membuat tumbuhan jadi tidak bernutrisi Terus gimana tuh gimana Horse pun menjawab bahwa dirinya sedang mengupayakan hal itu Sedang berusaha mencari tahu bagaimana solusinya Tapi Horse disitu cukup ketus dan judes sama Laura Gak seperti biasanya Membuat Laura bertanya-tanya ada apa gerangan dengan Horse Gak tahu dia kalau Horse lagi cembikur buta Kembali lagi pada tim Matiu yang saat ini sudah sampai di bandara Bulgaria terdekat Namun sayang sekali di bandara itu tak ada pesawat yang berukuran besar Mereka butuh pesawat dengan ukuran yang besar untuk memuat persediaan benih dalam jumlah yang banyak Bergegaslah mereka berempat untuk menyisir wilayah di bandara itu Siapa tahu mereka menemukan pesawat besar yang dimaksud Lalu di sebuah bangunan mereka malah menemukan sekelombok mobil mewah super mahal keren Buricak Burinong Dan ada sebuah mobil yang ditutupi oleh kain hitam Markus menyingkapnya dan ternyata itu adalah mobil Kalian yang tahu apa nama mobilnya silahkan isi di kolom komentar ya Bang Sim tahu kok Cuman gitulah mau menguji pengetahuan kalian kawan-kawan Borangans Karena disini tidak ada pesawat sesuai kriteria yang dibutuhkan Maka mereka pun harus pergi ke bandara lainnya yang berada di arah utara dan cukup jauh dari tempat ini Kebetulan kan disitu ada mobil mewah super cepat yang kuncinya juga ada disitu Maka Marcus dan everybody pun langsung menaikinya Melaju dengan kecepatan kilat menuju bandara satunya lagi Di sisi lain Ayaz dan Osman telah berhasil menemukan depot bahan bakar pesawat yang penyimpanannya di bunker bawah air Ayaz juga berhasil menemukan satu truk tangki lagi Jadi mereka kini bisa membawa lebih banyak persediaan bahan bakar pesawat Mereka juga sudah mendapat pesan dari tim Matthew di radio Bahwasannya tim Matthew pergi ke bandara lain yang berada di utara Itu artinya Osman dan Ayaz juga harus pergi ke sana Tapi mereka tidak akan bisa kembali ke bunker sebelum matahari terbit Jadi sekarang berharap saja di bandara yang satunya lagi itu Terdapat pesawat yang bisa mereka gunakan untuk lepas landas ke Norwegia Kembali ke bunker terlihat Laura kembali menemui Horst di labnya Kebetulan Horst sedang sendirian Laura bertanya dan mendesak Horst untuk mengatakan ada apa Karena sekarang Horst bersikap sangat dingin kepadanya Setelah didesak akhirnya Horst pun jujur bahwasannya dirinya mencintai Laura Dan ia ingin menjauh dari Laura karena Laura sendiri mencintai Ayaz Begitu ungkap Horst Mendengar itu Laura langsung membantah Memang benar dirinya pernah berkata tidak akan bisa hidup Jika Ayaz kehilangan harapan untuk hidup Tapi itu tidak berarti Laura mencintai Ayaz Baginya Ayaz itu sudah seperti kakak sendiri Dan sejujurnya justru Laura juga mencintai Horst Mendengar hal itu Horst sepertinya langsung berbunga-bunga pemirsa Dan mereka pun jadian Sin pun kembali pada Matthew dan kawan-kawan Singkat cerita mereka berempat telah sampai di bandara yang dimaksud Di sana untungnya mereka menemukan sebuah pesawat yang cukup besar lah lumayan Matthew berkata nanti mereka bisa lepas kursi-kursi penumpang Biar ada ruang untuk menyimpan persediaan benih Matthew dan Yaakob lalu mengecek ruang kokpit Betapa terkejutnya mereka berdua menemukan dua mayat di sana Sepertinya warga sipil sepasang suami istri Matthew menduga sepasang suami istri itu ingin menerbangkan pesawat Tapi tidak bisa Dan ternyata mayat sang istrinya tengah menggendong bayi mereka Yang tentunya juga sudah meninggal Mbak Tia yang baru datang dan mengetahui hal itu tampak tidak kuat melihatnya Pesawat tersebut syukur Alhamdulillah dalam keadaan baik Kini mereka hanya perlu menunggu Ayaz dan Osman yang membawakan bahan bakar pesawat Cukup lama mereka menunggu dengan perasaan was-was Untungnya tak lama berselang Osman dan Ayaz pun datang dengan membawa dua buah truk tangki yang penuh dengan bahan bakar Nice! Mantap! Singkat cerita persiapan telah selesai Matthew dan Marcus duduk di ruang kokpit tentunya Mempersiapkan pesawat untuk segera lepas landas Sedangkan yang lainnya duduk di belakang di kursi penumpang Dan sudah pasang sabuk pengaman Pesawat pun mulai bergerak dan bersiap untuk lepas landas Lalu di bunker Inez pun tampak senang dan bersyukur ketika mendapat kabar Bahwa Tim Matthew telah berhasil menemukan pesawat Dan sudah lepas landas menuju ke Norwegia Silpi terlihat menghampiri Inez Inez pun langsung memberitahukan laporan Matthew barusan Silpi tentu saja juga sangat senang mendengarnya Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk kembali masuk ke dalam bunker Karena matahari juga sudah mau terbit Keduanya berniat untuk memberitahu orang-orang tentang kabar baik tersebut Namun ketika memasuki ruang kendali Terlihat semua orang telah berkumpul di sana Para penumpang, duta besar Gerardo dan para prajurit Silpi kebingungan Ini ada apa gerangan berkumpul seperti ini? Tanya Silpi Semua orang yang ada di sana Memperlihatkan raut wajah yang seakan tidak percaya Mereka-mereka ini seperti baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan Felipe maju menghampiri Silpi Lalu mengatakan kalau mereka akan melakukan sidang untuk mengadili Silpi Yang telah membunuh seorang prajurit NATO Yaitu Mayor Terenzio Into the Night Season 2 Episode 2 bersambung Sekarang di Season 2 Episode 4 Diawali dengan memperlihatkan gilas balik saat Ines tengah membantu memasak Si Herman yang memang suka sama Ines mencoba untuk PDKT Akan tetapi Ines meladeninya dengan ketus Membuat Herman kesal lalu menyiramkan minyak pada teplon yang dipegang oleh Ines Sehingga api pun menyala Ines yang panik lalu melemparkannya ke ruangan persediaan dan terbakarlah Begitulah kejadiannya Kembali ke masa sekarang Silpi terlihat diintrogasi oleh Felipe dan para prajurit lainnya Meskipun Silpi sudah menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuh Terenzio Tetap saja itu adalah pembunuhan Mau disengaja ataupun tidak Felipe ingin Silpi dihukum seberat-beratnya karena tindakannya itu Tidak hanya Silpi, Felipe setelah itu juga menginterogasi para penumpang satu persatu Untuk menanyakan apakah mereka ada yang mengetahui tentang pembunuhan itu sebelumnya Dan jawabannya tentu tidak ada yang tahu Tapi disitu Horse, Laura dan Ines Mereka tetap mendukung Silpi Menurut mereka apapun yang dilakukan Silpi itu pasti demi kebaikan semua orang Silpi bukan orang jahat Namun berbeda dengan Rick Menurut Rick apapun tujuan dan alasan Silpi Membunuh adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan dan sangat berdosa Ia tidak menyangka Silpi melakukan itu pada Terenzio Sin berpindah ke pesawat tim Matthew Matthew dan Marcus sedikit berbincang Marcus bertanya apa yang akan mereka lakukan jika LaRusia ternyata sudah sampai duluan di Norwegia Matthew menjawab bahwa mereka harus mencoba meyakinkan Rusia Kalau persediaan benih itu cukup untuk semua orang Kita bisa berbagi begitu Tapi Marcus kembali bertanya Bagaimana jika Rusia menolaknya? Matthew pun bingung Ia lalu memanggil Ayaz untuk datang ke ruang kokpit Ayaz pun tiba lalu menanyakan ada apa gerangan memanggil dirinya Di situ Matthew mengatakan alasan ia memanggil Ayaz adalah karena Ayaz seseorang yang lebih handal menghadapi konflik Matthew bertanya Jadi gimana nih Ayaz? Kalau misalnya Rusia sudah sampai lebih dulu ke Norwegia Terus gak mau berbagi benih sama kita gimana? Ayaz menjawab Selama mereka tidak lebih dari 17 orang itu mah gak masalah teman-teman Ayaz pun menunjukkan pistol miliknya yang pelurunya hanya 17 biji itu Anjay hebatlah si memang Ayaz ini Marcus kemudian terlihat mencoba menghubungi Inez di bunker Karena Inez lah yang bertugas sebagai penerima radio laporan Tapi Inez tak kunjung menjawab Karena terlihat tidak ada siapapun di dekat radio bunker Ternyata hari di Bulgaria sudah malam lagi ya Inez sendiri sekarang sedang dikurung di sebuah ruangan bersama keempat temannya Sylvie, Laura, Horst, dan Rick Seperti yang kita tahu Inez, Laura, dan Horst tetap mendukung Sylvie sepenuhnya Dan akan membela Sylvie apapun yang terjadi Tetapi Rick disitu tidak bisa ikut mendukung Sylvie Karena dirinya tetap berpegang teguh kalau membunuh itu sangat salah Terjadi perdebatan disana Namun terhentikan ketika Gerardo berkunjung Untuk saat ini Gerardo berpikir dirinya bisa meyakinkan para prajurit Untuk menunda hukuman Sylvie Sampai timnya Matthew kembali pulang ke bunker Tapi sebagai gantinya Gerardo ingin mereka berlima untuk tetap berada di ruangan tersebut Karena hanya dengan cara itu Felipe dan para prajurit bisa tenang Gerardo meminta Sylvie dan kawan-kawan Untuk bersabar sampai timnya Matthew kembali Pria itu menjelaskan Kalian tahu dalam dunia prajurit hanya ada musuh atau sekutu Sekarang misi kita adalah membuat Felipe dan kawan-kawan melihat Sylvie sebagai sekutu lagi Aku ingin kalian semua untuk jangan melakukan apapun yang bisa memancing emosinya para tentara ya Jelas Gerardo panjang lebar Setelah dari sana Gerardo menemui Felipe Lalu memberitahukan kalau Sylvie dan kawan-kawan bersedia dikurung sampai tim Matthew kembali Gerardo meminta Felipe untuk bersabar dan jangan dulu gurung gusuh dalam mengambil keputusan Gerardo berkata Yang dilakukan Sylvie memang adalah salah dan suatu kejahatan Tapi kita juga tidak harus menjadi seperti dia ya Felipe Si Felipe sepertinya setuju Tapi entahlah ia tidak mengatakan apapun Felipe justru berkata ingin melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan disini Apa itu tanya Gerardo? Felipe menjawab Pesta Ya di menit berikutnya Felipe Gerardo bersama para tentara pun mengadakan pesta meriah di dalam bunker Sekali-sekali kita refreshing Bang Gerardo Ucap Felipe Si Herman tampaknya merasa bosan dengan pesta itu Herman pun berkata pada temannya kalau ia punya rencana untuk membuat pesta mereka lebih seru Tak lama kemudian si Herman mendatangi ruangan tempat Sylvie dan kawan-kawan dikurung Ia lalu mengajak Horst dan Rick untuk ikut bersamanya Katanya ada urusan ilmiah yang harus diselesaikan Horst dan Rick percaya begitu saja dan mengikuti si Herman Tetapi ternyata mereka berdua dibawa ke tempat para tentara melakukan pesta Lalu keduanya dipaksa untuk mengenakan sarung tinju Kemudian Rick dan Horst dipaksa untuk duel adu tinju Disaksikan oleh banyak orang Di saat itu Felipe mengatakan sesuatu yang buruk tentang Laura Membuat Horst geram dan langsung melayangkan pukulan maut pada wajahnya Felipe Sampai pria itu jatuh tersungkur Felipe langsung bangkit Ia menyuruh rekan-rekannya untuk memegangi Rick Sementara dirinya ingin melawan Horst one by one Tentu saja Felipe bukanlah lawan yang seimbang bagi seorang Horst Yang tidak punya pengalaman dalam bela diri Felipe yang sudah sangat emosi pun menghajar Horst berkali-kali dengan sekuat tenaga panuh napsu Untung saja tiba-tiba Gerardo muncul menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan Felipe Pria itu berkata Felipe bodoh jangan sembarangan gini Kita membutuhkan Horst untuk penanaman benih Di saat yang sama Silpi, Ines dan Laura tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Rick dan Horst Gimana kalau si Herman itu berbuat yang aneh-aneh pada Horst dan Rick Di sana yang paling khawatir adalah Laura yang sangat mencemaskan Horst Lalu tak lama kemudian dua orang tentara bersama Herman datang ke sana sambil mengantarkan Horst yang sudah babak belur Melihat hal itu, Silpi pun emosi dan mencoba menyerang si Herman Hei kok kalian gitu sama Horst, bukankah kita punya perjanjian hah? Karena mencoba menyerang Herman, Silpi pun dibawa oleh mereka untuk dikurung di tempat lain Sementara itu di saat yang sama, pesawat Matthew singkatnya telah sampai di wilayah Norwegia Matthew dan Marcus tampak menghela nafas lega Ketika melihat di bandaranya tidak ada satupun pesawat yang terparkir Itu artinya Rusia belum tiba di sini Matthew pun segera mendaratkan pesawat mereka Beberapa saat kemudian semua orang terlihat sudah turun Matthew mengatakan dirinya sudah memarkir pesawat dengan posisi miring Dengan tujuan agar tidak ada pesawat lain yang bisa mendarat di bandara itu Wilayah Norwegia ini cuma memiliki satu bandara jadi mereka bisa aman Tidak akan ada pesawat lain yang bisa mendarat Tak lama kemudian Ayaz muncul berhasil menemukan mobil Mereka semua langsung naik lalu bergegas pergi ke bangker penyimpanan benih Sesampainya di sana terlihat pintu masuk bangker terbuka Dengan dua orang mayat tergeletak di sana Osman berkata mereka harus menguburkannya Tapi Matthew dan Ayaz menyarankan hal itu dilakukan besok saja Karena matahari akan segera terbit di tempat itu Mereka harus segera berlindung ke dalam bangker tersebut Lah kan bangker yang ini gak berada di bawah air bang Apakah aman? Memang bangkernya tidak berada di bawah air Tapi bangkernya berada di bawah tumpukan es dan salju Es dan salju itu air yang membekukan Horse pernah menjelaskan mungkin saja mereka akan tetap hidup Di dalam bangker yang tertutupi es seperti di Norwegia ini Di dalam sana setelah berjalan cukup lama menyusuri koridor Mereka pun menemukan jalan buntu Ada sebuah pintu berangkas besar yang terkunci Yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kartu kunci Menurut Matthew dua orang yang meninggoy di atas tadi Pasti punya kartu kunci tersebut Jadi untuk saat ini mereka harus turu untuk menunggu matahari terbenam Semua orang pun setuju dengan hal itu Hari di Norwegia kini sudah siang Matthew, Ayas dan kawan-kawan tampak sudah pada bobo Tapi tanpa mereka sadari Ada seseorang yang menyelinap keluar dari pintu berangkas Seseorang itu lalu menodongkan pistol suar kepada Ayas Membuat Ayas terbangun Setelah dilihat ternyata itu adalah seorang wanita Namanya adalah Jia Ayas mencoba menenangkannya dan meyakinkan wanita itu Bahwa mereka semua bukanlah penjahat Orang-orang pun terlihat pada bangun dan kaget melihat kedatangan Jia Jia mengaku kalau dirinya adalah seorang pengarsip benih dan sudah berada di dalam bangker penyimpanan benih kurang lebih 5 minggu Ia terjebak disini Jia tahu di atas sana sangat berbahaya Tapi yang dia tidak tahu adalah bahaya itu diakibatkan matahari Si Jia malah berpikir kedua rekannya yang mati di atas sana itu akibat gas beracun Dan saat Yaakub menjelaskan tentang matahari yang bisa membunuh Jia sama sekali tidak percaya Tapi untungnya wanita itu mengizinkan Matthew dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam berangkas penyimpanan Namun di dalam sana bisa dilihat kondisinya sangat berantakan Sebagian benih-benih berserakan di lantai Mungkin itu akibat ulasi Jia Matthew dan kawan-kawan lalu cukup kaget dan tidak menyangka Mengetahui si Jia ini bertahan hidup selama 5 minggu di dalam bangker penyimpanan benih adalah dengan cara memakan benih-benih tersebut Beberapa saat kemudian ketika mereka semua mengecek persediaan benih-benih itu Ayaz menemui Matthew dan menunjukkan sebuah botol obat anti-sikotik yang sudah kosong Anti-sikotik adalah obat untuk seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan Bisa dibilang Jia ini maaf gila teman-teman Matthew kemudian menyuruh Ayaz pergi ke pesawat bersama dengan Marcus untuk menghubungi dan mengabari orang-orang di bangker Saat itu juga Mbak Tia menghampiri mereka berdua Memberikan kabar buruk bahwasannya Jia tidak mengizinkan mereka untuk membawa persediaan benih-benih sayuran itu Scene kembali ke bangker Laura tampak dengan sepenuh hati merawat dan mengobati luka di wajahnya Horst Laura tampak khawatir Dan disitu Horst terlihat benar-benar menyimpan dendam yang besar kepada Felipe Ah aku ingin sekali membunuh si Felipe kurang ajar itu Ucap Horst Felipe sendiri saat ini sedang bersama dengan Rick Sepertinya satu-satunya penumpang yang Felipe sukai adalah si Rick ini Tak lama kemudian Herman datang sambil memberitahukan kalau dirinya sudah mengurung Silpi di penjara karena wanita itu mencoba menyerangnya tadi Ya baguslah kata Felipe Lalu tiba-tiba seorang prajurit wanita melapor pada Felipe bahwa barusan Marcus menghubungi mereka melalui radio Sebut saja dia Eis Dan kebetulan Eis tadi sedang berjaga di atas bersama dengan si Tome Tapi masalahnya adalah saat Marcus menanyakan dimana Ines Karena seharusnya Ines yang bertugas menjaga radio Si Tome malah menjawab kalau Ines sedang dikurung Terus Eis pun membantah hal itu dengan berkata pada Marcus jika itu tidak benar Dan sampungan radio pun langsung Eis putuskan Herman langsung memarahi wanita itu Ah kalian berdua dasar tidak becus Bentak Herman Ini cukup bermasalah jangan sampai Mbak Tia, Matthew dan orang-orang yang pergi ke Norwegia Berpikir kita sudah membuat masalah jelas Felipe Lalu Hermans pun berkata akan mengatasinya Tapi sebelum itu Felipe meminta Herman memberikan kunci-kunci ruang tahanan Karena kunci-kunci itu akan Felipe berikan kepada Rick Ia mempercayai Rick untuk menjaga dan mengawasi para tahanan Entah apa rencananya Felipe kali ini Rick terlihat langsung mengunjungi Sylvie dan memberikan wanita itu makanan Rick terlihat senang karena dirinya dipercaya untuk memegang kunci-kunci ruang tahanan Mengetahui hal itu Sylvie pun meminta Rick untuk membantu dirinya Sylvie berkata Rick, Felipe dan kawan-kawan akan menyiksa diriku Tidak apa-apa jika itu hanya aku Tapi aku tidak bisa kalau mereka menyiksa rekan-rekan kita Lihat apa yang telah terjadi pada Horse Ucapnya Sylvie dengan serius Ia meminta Rick untuk membukakan pintu ruangannya di siang hari saat semua orang tengah tertidur Aku akan mencari persenjataan untuk melindungi kita bersama sampai timnya Matthew kembali Senjata itu hanya untuk memberikan ancaman Gak akan aku gunakan untuk melukai siapapun Rick Jelas Sylvie Meskipun awalnya Rick tidak setuju dengan hal itu Tetapi sepertinya Rick tidak punya pilihan lain saat Sylvie berkata kalau ini demi keselamatan mereka semua Hadeh tapi saya pikir ini gak akan berujung dengan baik pemirsa Di saat yang sama Herman berkunjung lagi ke ruangan tempat Laura Horse dan Ines dikurung Ia meminta Ines untuk ikut bersamanya Awalnya Laura dan Horse bersikap siaga tidak akan membiarkan Ines di bawah Namun Herman meyakinkan ketiganya dengan bersumpah atas nama ibunya ia tidak akan mengapa-apain Ines Herman cuma mau membawa Sylvie ke atas karena Marcus terus menghubungi dan menanyakan Ines Di Norwegia tampak sudah malam juga Tampak Marcus yang kepanikan karena tadi si Tome mengatakan kalau Ines sedang dikurung Marcus berpikir mungkin di bunker sedang terjadi masalah Namun disitu Ayas meminta Marcus untuk tetap berpikir positif Marcus kembali mencoba dan terus mencoba memanggil-manggil Ines di radio Hingga pada akhirnya suara Ines pun terdengar menjawab Dan mengatakan bahwa dirinya dan semua penumpang baik-baik saja di bunker Di seberang sana saat ini Ines sedang ditodong pistol oleh Hermans Agar Ines mengatakan semuanya baik-baik saja padahal tidak Lalu di saat Hermans lengah Ines memberikan perlawanan dan menendang Johnny-nya si Herman sampai Hermans terkapar Ines lalu langsung berteriak di radio Mereka semua gila tolong kembalilah Marcus Namun saat itu juga Herman menarik Ines Terjadilah gugunyengan kecil di sana Dan untungnya Ines berhasil melepaskan diri lalu berlari kabur secepat mungkin Herman mengarahkan pistolnya pada Ines Tapi dia tidak menembak dan membiarkan Ines pergi Karena sebentar lagi matahari akan terbit Ines akan meninggoy dengan sendirinya Herman pun mengunci pintu bunker Sementara di seberang sana Marcus semakin panik dan terus berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Juga terus memanggil-manggil Ines Tapi sudah tidak ada jawaban lagi Itu dengan season 2 episode 4 bersambung Sekarang di season 2 episode 5 Ayas langsung memberitahukan tentang laporan Ines itu kepada semua orang di bunker penyimpanan Entah apa yang sedang terjadi di bunker Bulgaria Tapi mereka harus segera kembali secepatnya ke sana Matthew lalu memberikan perintah Semuanya agar bekerjasama mengangkut benih-benih ke dalam pesawat sebanyak mungkin Kalau mereka akan pulang malam ini Mereka harus berangkat sejam lagi Tapi kan si Gia gak memperbolehkan mereka untuk membawa persediaan benih Alah kan bisa diambil dengan paksa Namun Matthew dan Mbak Tia berpikir Mereka juga harus membawa serta Gia ke Bulgaria Mereka tidak mungkin membiarkan wanita yang mengalami gangguan kejiwaan seorang diri disini Tapi sepertinya Gia tidak akan mau diajak dengan sukarela Mereka harus membawa Gia dengan paksa Disitu Yakub berkata Ada repot-repot gak usahlah kita tinggalkan saja wanita itu Ungkap Yakub Tapi tampaknya yang lainnya lebih setuju dengan Mbak Tia dan Matthew Untuk membawa Gia dengan cara apapun Karena manusia yang hidup di bumi ini hanya tersisa sedikit Satu manusia yang hidup tentu sangat berarti 15 menit kemudian terlihat Matthew dan kawan-kawan kembali menemui Gia dengan mengenakan masker Mereka menjelaskan kalau yang dikatakan Gia itu benar Tentang adanya gas beracun di luar sana Mbak Tia berkata Tapi kita akan tetap aman kok kalau menggunakan masker seperti ini Ayo ikut kami Gia Namun sayangnya Gia tetap tidak mau Katanya sih dirinya belum rampung menyelesaikan pekerjaan di tempat ini Setelah selesai nanti ia akan pergi kembali ke negaranya untuk bertemu lagi dengan putrinya Mbak Tia disitu tidak menyerah Ia lantas mengatakan jika Gia mau ikut bersama mereka Gia bisa menemui putrinya Tapi jika tidak ikut Gia tidak akan bisa menemui putrinya lagi Karena tidak akan ada lagi pesawat yang datang ke Norwegia akibat gas beracun tersebut Mendengar hal itu Gia pun akhirnya luluh dan mau ikut bersama mereka Matthew lalu membagi-bagi tugas Yakub, Ayas, dan Gia harus pergi ke pesawat sekarang untuk melepas kursi-kursi penumpang Osman akan menyiapkan bahan bakar Lalu Mbak Tia dan Matthew akan mengumpulkan benih-benih di bunker tersebut untuk dibawa ke pesawat Setelah berada di luar Osman dan Ayas terlibat perbincangan serius Sebelumnya di Bulgaria saat mereka berdua mengambil bahan bakar Ayas sempat berkata pada Osman kalau Ayas ingin sekali membalas para tentara NATO Osman hanya ingin memastikan apakah Ayas ikut misi ini karena ada motif tertentu atau tidak Ayas agak tersinggung Apalagi saat Osman mengatakan bahwa Ayas cukup emosional Aduh kalem atau kawan aku kan cuma mastiin Ungkapnya Osman Tapi karena hal barusan Maskernya Osman terbuka dan Gia yang melihat hal itu langsung tahu Kalau dirinya sudah dibohongi Tidak ada gas beracun Gia pun berlari pergi dari sana yang langsung dikejar oleh Yakub dan Ayas Di bunker Bulgaria Rick terlihat mengunjungi Laura dan Horse Keduanya langsung bertanya kepada Rick dimanakah Ines Tapi Rick sendiri tidak tahu dan baru mendengar kalau Ines dibawa oleh si Herman Tapi sekarang ada hal penting lain yang harus kubicarakan pada kalian Ucap Rick Ia lalu menjelaskan tentang rencananya Sylvie untuk membuat Felipe dan para antek-anteknya tidak lagi menindas mereka Sylvie akan mencari senjata untuk digunakan sebagai pengancam Rick meminta Horse dan Laura untuk bersiap Ia juga akan mencoba mencari keberadaan Ines sekarang Ines sendiri sekarang tengah menyetir mobil menuju ke kota untuk mencari peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membuka pintu bunker Ines tampak sangat panik karena waktu matahari terbit adalah 5 jam lagi Di bunker Rick mencoba berbicara dengan Herman Menanyakan tentang keberadaan Ines Tapi disitu Herman berpura-pura tidak tahu Rick terus mencoba mendesaknya sambil mengatakan kalau para penumpang lain khawatir kepada Ines Lalu Herman menjawab Rick kalau begitu anggap saja sekarang mereka tidak perlu mengkhawatirkan Ines Ucapnya Herman sambil tersenyum jahat Rick pun tersadar kalau Herman mungkin sudah membunuh Ines Dengan perasaan berkecamuk Rick menemui Gerardo Rick tidak ingin hal-hal buruk lainnya terjadi lagi Jadi ia pun meminta bantuan Gerardo karena saat ini Sylvie sedang merencanakan sesuatu Yang mungkin akan berbahaya bagi semua orang Rick meminta Gerardo untuk jangan memberitahu Felipe Namun Gerardo justru membawa Rick menemui Felipe Karena menurutnya masalah ini tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh mereka Rick agak kesal dengan Gerardo Dan ia pun berusaha meyakinkan Felipe kalau Sylvie tidak ingin menyakiti siapapun Mendengar semua hal itu Felipe lalu mengajak Rick untuk menyelesaikan masalah itu berdua Dan menyuruh Gerardo untuk pergi Aku dan Rick akan menyelesaikan masalah ini Bang Gerardo Jadi kamu istirahat saja Ucap Felipe Rick terlihat cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya Sepertinya ini memang rencana Felipe sedari awal guys Alasan Felipe memberikan kunci-kunci ruang tahanan kepada Rick Ines saat ini masih di luar sana dan tengah mengendarai mobilnya Hingga tiba-tiba Ines melihat suatu cahaya pada jendela di sebuah rumah Ines tanpa pikir panjang langsung berhenti Dan segera masuk ke dalam rumah itu Siapa tahu ada orang di dalamnya Waduh itu suara apa ya guys kok creepy gitu Setelah ditelusuri dan disamperin sumber suaranya Ternyata itu adalah suara dari sebuah mainan alarm Dengan mayat anak kecil serta anjingnya juga di atas kasur Membuat Sylvie bergidik ngeri Alarm lainnya masih terdengar berbunyi dari kamar satunya lagi Ines segera kesana untuk mematikan alarm itu Di ruangan tersebut ternyata ada juga mayat kedua orang tua anak-anak tadi Saat mencabut kabel alarm Ines menemukan sekotak penuh coklat dan permen Garis itu lalu menggeledah seisi rumah Dan menemukan cukup banyak persediaan makanan Tapi Ines sepertinya tidak bernapsu untuk memakannya Buat apa makan kalau sebentar lagi ia akan mati Karena belum bisa menemukan apapun yang berguna untuk membuka pintu banker Ines lalu teringat akan surat yang diberikan oleh Marcus Ia lalu membacanya saat itu juga Ketika membaca surat itu Raut wajah Ines akan terkejut dan tidak percaya Hmm apa sih yang dibaca Ines? Itu surat cinta kan? Tak lama kemudian terdengar suara Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk Helikopter Ines segera keluar untuk melihatnya Ya itu adalah helikopter-helikopter Ines segera menaiki mobil Lalu mengikuti helikopter tersebut Hingga singkat cerita Sang helikopter pun mendarat Ines menghentikan mobilnya di dekat helikopter itu Dan segera turun untuk menemui siapakah sang pengendara helikopter Tiga prajurit tak dikenal terlihat turun dari helikopter tersebut Ternyata ketiganya merupakan tentara Rusia yang langsung menanyakan Weh mengapa NATO meledakan pesawat kami dan juga alat komunikasi kami? Tanya si kaptennya Rupanya penyintas Rusia juga menerima serangan misil Itu berarti bukan Rusia lah pelaku yang meledakan pesawatnya mati you guys Ines memanfaatkan situasi itu Bukannya memberikan klarifikasi Tapi Ines justru menjawab jika NATO memanglah jahat Aku dikurung karena melawan mereka dan sekarang aku diusir keluar dari bunker dibiarkan untuk mati Ucapnya Ines Ines pun menawari ketiga tentara itu untuk menuju ke bunker Karena tanpa bantuannya ketiganya tidak akan bisa menemukan keberadaan bunker yang tersembunyi itu Ketiga tentara Rusia itu percaya begitu saja dan ikut dengan Ines Sementara di bunker Silpi mendengar sesuatu dari pintu ruangannya Rupanya di balik pintu itu terlihat Felipe, Herman dan para prajurit sudah merencanakan sesuatu Mereka lalu pergi dari sana setelah memberikan sesuatu Silpi di dalam menemukan kunci-kunci ruangan tahanan Dan berpikir pasti Rick yang sudah memberikannya Tapi ini masih belum pagi apakah para tentara sudah pada tidur pikirnya Felipe tampak membangunkan Gerardo dan meminta Gerardo untuk melihat sesuatu Rick kemana? Ternyata saat ini Rick tengah diikat dan ditahan di sebuah ruangan tersembunyi Dan parutnya Rick terlihat berdarah Apa yang terjadi kepada Rick? Lalu Silpi dengan bantuan kunci-kunci Silpi pun sudah berhasil nyamper Laura dan Horst untuk menjalankan rencana mereka Ya mereka semua harus punya senjata masing-masing satu pikir Silpi Laura agak ragu dengan rencana kali ini Namun Horst dan Silpi berhasil meyakinkan wanita itu Mereka pun berjalan menuju ruangan persenjataan dengan mengendap-endap Sambil memastikan apakah para tentara sudah tidur Ya terlihat mereka semua sudah pada tidur Tapi kita tahu Felipe dan kawan-kawan itu hanya pura-pura tidur ya guys Saya merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi Singkatnya mereka bertiga pun berhasil sampai di ruangan persenjataan Akan tetapi setelah Silpi membuka peti senjata Di dalamnya kosong-song melompong tak ada apapun teman-teman Saat itu juga Felipe, Herman, dan kawan-kawan muncul menciduk mereka bertiga Gerardo juga ikut hadir di sana Pria itu terlihat sangat kecewa Silpi, Horst, Laura, sekarang aku tak bisa lagi melindungi kalian Padahal sudah aku bilang untuk bersabar Tapi kalian malah seperti ini Ungkap Gerardo Felipe lalu memerintahkan para prajurit Untuk membawa Silpi, Horst, dan Laura Ketempat yang sama dengan Rick untuk saat ini Di luar bunker Tanpa mereka sadari ketiga tentara Rusia Meledakan pintu masuk dengan menggunakan bom tempel Dan pintu itu berhasil terbuka dengan mudah Mereka semua langsung bergegas masuk Di Norwegia ternyata Yaakub dan Ayas berhasil menangkap si Jia Kemudian mereka mengikatnya di ruang kokpit Karena Yaakub dan Ayas akan melepas-lepaskan dulu kursi-kursi di ruangan penumpang Di situ Jia bertanya kepada Ayas Jika perkataan kalian tentang matahari yang membunuh itu benar Berarti semua orang yang kusayang sudah tiada sekarang Tolong lepaskan aku Ayas Aku tidak mau hidup lagi Aku ingin berlari sekencang mungkin menuju matahari Agar aku juga ikut mati Pintanya si Jia Namun Ayas tentu tidak akan melakukan itu Ayas lalu bilang Hey Jia, kau harus bertahan hidup Bahkan jika kau tidak tahu kenapa alasannya Itulah kemanusiaan Ucapnya Ayas Di saat yang sama Ines memutuskan untuk melakukan panggilan radio Pada timnya Markus di Norwegia Saat itu Ayas dan Yaakob sedang sibuk mencopot kursi penumpang satu persatu Lalu terdengar suara Ines yang memanggil-manggil dari radio Ayas langsung bergegas ke ruang kokpit untuk menjawab panggilan radionya Ines Di situ Ines selalu menceritakan tentang semua yang terjadi di bunker Juga tentang ketiga tentara Rusia Mendengar itu Ayas meminta Ines untuk menunggu Karena mereka akan berangkat pulang ke bunker sebentar lagi Dan di situ Ines juga ingin mengatakan hal lain Tapi sebelumnya Ines bertanya Markus di mana Markus sendiri ternyata sedang bersama Osman Mengisi truk tangki bahan bakar untuk pesawat mereka Markus cukup kagum dengan Osman yang menguasai cukup banyak bahasa Karena dulunya Osman pernah bekerja sebagai pemandu wisata Setelah selesai mengisi tangki Mereka berdua pun segera naik untuk gas kembali ke bandara Ayas raut wajahnya tampak syok Seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya Entah apa yang barusan Ines katakan kepada Ayas Sampai-sampai Ayas pun lupa dengan linggis yang dibawanya Felipe terlihat memberikan sebuah pistol kepada Gerardo Ia ingin Gerardo untuk mengadili Silpi Dan hanya Gerardo lah yang bisa melakukannya Jika bapak dota besar yang mengeksekusi Silpi Atas kejahatan yang sudah dilakukannya Tim Matthew dari Norwegia tidak akan punya pilihan lain bang Ungkap Felipe Dan setelah melihat kejadian hari ini Sepertinya Gerardo menyetujui hal itu Di saat yang sama Prajurit-prajurit yang tengah membawa Silpi, Laura, dan Horst Dikejutkan ketika mendengar suara tembakan di kejauhan Sepertinya itu adalah serangan dari ketiga tentara Rusia tadi Mereka pun bergegas pergi Lalu di Norwegia Matthew dan Mbak Tia baru saja sampai di bandara Dengan membawa satu mobil penuh dengan persediaan benih Ayas dan Yaakub tampak sibuk mengeluarkan kursi-kursi penumpang Sementara Gia di ruang kokpit berhasil mengambil linggisnya Ayas tadi Lalu mulai menggunakannya untuk melepaskan diri Dan berhasil kawan-kawan Gia terlepas dari ikatannya Matthew yang melihat Gia di kaca jendela kokpit mulai bertanya Hmm, by the way si Gia udah tenang ya guys Yaakub menjawab Sepertinya iya, tapi kami mengikatnya untuk berjaga-jaga bang Lah terus itu di kaca jendela kokpit siapa? Tanya Matthew Melihat Gia sudah terlepas Mereka semua langsung bergegas naik ke pesawat Namun Gia berhasil menutup dan mengunci pintu ruang kokpit Di dalam sana Gia lalu mulai mengamuk Dan menghancurkan tombol-tombol fungsi pesawat Aduh mak Into the Night Season 2 Episode 5 bersambung Sekarang di Season 2 Episode 6 Episode 6 diawali dengan Gerardo yang tengah memegang pistol pemberian dari Pelipe Untuk mengeksekusi Silpi Saat itu mereka tengah berada di ruang kendali Tiba-tiba saja ketiga tentara Rusia datang ke sana Ketiganya yang sudah sangat emosi Karena berpikir tentara NATO lah yang sudah meluncurkan misil pada mereka Tanpa ragu langsung melepaskan tembakan dan menewaskan Gerardo Jadi suara itulah yang didengar oleh para prajurit yang membawa Silpi, Horse, dan Laura Mereka bertiga langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri Tetapi sayangnya mereka gagal Selain itu, Pelipe sepertinya berhasil meyakinkan ketiga tentara Rusia Bahwasanya yang telah meluncurkan misil bukanlah pihak tentara NATO Karena buktinya pangkalan udara NATO juga diledakan Buat apa kan meledakan pesawat sendiri? Ungkap Pelipe Saat itu juga Ines datang ke sana Terciduklah Ines sudah berbohong kepada ketiga tentara Rusia itu Setelah itu terlihat Ines, Silpi, Horse, dan Laura Dimasukkan lalu dikurung dalam satu ruangan bersama Rick yang tengah terluka Melihat keadaan Rick, Laura langsung melakukan upaya pertolongan untuk menghentikan pendarahannya Setelah penutup mulutnya dibuka, Rick langsung meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya Karena sudah membocorkan rencana Silpi Dan dirinya terluka tertusuk pisau saat berusaha menahan Felipe dan Herman Mendengarnya, Horse sangat kesal dan hendak menyerang Rick Namun Silpi menghalangi dan mengatakan ini bukan salahnya Rick Melainkan salah dirinya Silpi memang sudah membunuh Terenzio meski dia tidak bermaksud begitu Silpi akan mengakuinya Gadis itu tidak mau teman-temannya ikut terlibat gara-gara kesalahannya Tapi Laura disitu tidak setuju Lebih baik kita menunggu saja sampai timnya Matthew kembali teman-teman Ucap Laura Di sisi lain, Felipe dan ketiga tentara Rusia tampak berunding Untuk mencari tahu siapa kemungkinan pelaku yang telah meluncurkan misil kepada mereka Masih untung pihak NATO yang diledakan cuma pangkalan udaranya Penyintas Rusia yang diledakan termasuk bankernya juga Hanya mereka bertigalah yang berhasil selamat Tetapi dari diskusi itu masih belum bisa dipastikan siapa sebenarnya si pelaku Pokoknya mereka yang melakukan ini adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga persenjataan besar Ucapnya Felipe Sambil kamera memperlihatkan sebuah kapal selam Yang melaju di bawah kedalaman air laut Hmm, siapakah orang-orang yang menaikinya? Sementara di Norwegia, Matthew dan kawan-kawan masih berusaha membuka pintu ruang kokpit yang terkunci dari dalam oleh Gia Ayaz yang hampir kehilangan kesabaran hendak menembak pintu tersebut Namun Matthew menghentikan sebab pintu itu anti peluru Osman lalu berpendapat untuk melepaskan saja kaca jendela kepala pesawat dari luar Ya, mereka bisa melakukan itu hanya saja itu membutuhkan banyak waktu Melepaskannya lalu memasangkannya lagi itu bukanlah waktu yang sebentar Mereka kemudian memutuskan untuk berpencar Bersama-sama mencari peralatan apapun yang dapat membuka pintu tersebut Sedangkan Mbak Tia mengatakan akan tetap di sana untuk mencoba membujuk Gia Beberapa saat kemudian setelah Matthew dan yang lainnya pergi Gia akhirnya mau membuka suara Mbak Tia disitu mencoba membujuk wanita itu Dengan berkata kalau mereka tidak akan membawa Gia kemana-mana Namun Gia tak mau mempercayainya dan menunding Mbak Tia telah berbohong Sekarang Gia hanya ingin mati karena apa gunanya hidup katanya Karena semua orang-orang yang dicintainya telah tiada Pembicaraan tersebut hanya membuat Gia semakin mengamuk dan kembali merusak segala yang ada di kokpit Mbak Tia tampak putus asa dan mulai ngatain si Gia Beberapa saat kemudian Matthew kembali ke pesawat Lalu memberitahu Mbak Tia bahwasannya mereka tidak bisa menemukan apapun di sekitar bandara tersebut Tidak ada sama sekali bengkel ataupun peralatan berguna Matthew sudah putus asa Tidak ada cara lain mereka harus menunda keberangkatan mereka malam ini Karena tidak akan sempat lagi untuk pergi ke Bulgaria sebelum matahari terbit Matthew berkata Jadi sekarang biarkan saja si Gia itu meninggoy terkena matahari siang Kita akan kembali lagi kesini setelah matahari terbenam nanti Dan kita akan buka kaca jendela kepala pesawat untuk membuka ruang kokpit Hari di Bulgaria sudah siang Setelah cukup lama menunggu Sylvie pun menyadari ini pasti sudah siang hari Tim Matthew tidak mungkin kembali ke bunker pada saat ini Pasti nunggu malam dulu Intinya mereka sudah kehilangan harapan untuk diselamatkan Tiba-tiba Felipe muncul dengan membawa sedikit makanan Sambil mengatakan bahwa Sylvie dan teman-temannya disitu semuanya akan disidang untuk dihukum Karena mereka telah menyebabkan banyak kekacauan di bunker Kini keinginan Felipe bukan lagi menghukum Sylvie Tapi ingin menghukum mereka semua Meskipun Sylvie memohon agar dirinya saja yang dihukum Tapi Felipe mengabaikannya dan kembali mengunci pintu Setelah kepergian Felipe Horst lalu mengatakan jika ia punya rencana Rencananya adalah melarikan diri dari tempat ini Lalu pergi menyusul Tim Matthew ke Norwegia dengan menggunakan helikopter milik tentara Rusia yang diceritakan Ines Dan kebetulan kan mereka punya pilot helikopter yaitu Simba Sylvie Semuanya tampak setuju dengan rencananya tersebut Mereka bahkan bisa mendapatkan bahan bakar untuk helikopternya di jalan nanti Tapi masalahnya sekarang Bagaimana cara mereka bisa keluar dari ruangan tersebut Sylvie lalu melirik sekitar dan melihat adanya lubang ventilasi udara di atas mereka Mereka bisa lewat jalan situ hanya saja lubang itu ditutup oleh kawat besi Setelah berpikir sejenak dan melihat sekeliling Horst berkata mungkin dia bisa membuat obor las mini dengan peralatan-peralatan yang ada di ruangan itu Lalu mulailah pria itu merakit bahan-bahannya Singkat cerita Obor las mini itu berhasil dibuat Cerdas sekali Horst Dan untuk memotong kawat besi yang terbilang kecil Obor las mini itu berfungsi dengan baik Satu persatu dari mereka lalu mulai naik ke dalam lubang ventilasi itu untuk melarikan diri Dengan perlahan mereka terus merangkak melewati ruangan-ruangan para tentara Yang sebagian besar dari mereka tengah tertidur Tapi Sylvie dan kawan-kawan tidak kehabisan akal ya guys ya By the way, waktu matahari terbenam di Bulgaria adalah 10 menit lagi Wah sangat membantu sekali ya itu helm alat penglihatan malamnya Dominic Saat semua orang tidak dapat melihat karena gelap gulita Sylvie sambil menuntun teman-temannya berhasil melewati ruangan kendali dengan mudah Singkatnya Sylvie dan kawan-kawan berhasil keluar dari bunker dan sampai di permukaan Untungnya sudah malam hari Sementara itu tak butuh waktu lama bagi para tentara untuk bisa menghidupkan kembali listrik Tetapi mereka masih bingung siapakah yang sudah mematikan listrik Sayangnya Felipe bisa dengan cepat menyadari siapa pelakunya setelah melihat adanya bercak darah pada lantai Itu pasti darahnya Rick, Felipe dan kawan-kawan dengan cepat langsung bergegas mengejar Namun harus terhambat karena pintu keluar bunker terhalangi dengan sebuah mobil Pasti pelakunya adalah Sylvie dan kawan-kawan Tim Sylvie sendiri sekarang sudah naik mobil dan sedang dalam perjalanan Ines berusaha menghubungi Matthew menggunakan radio Tetapi tidak mendapat jawaban apapun Karena radio pesawat juga pasti sudah rusak oleh si Gia Rick disitu terlihat sangat kesakitan akibat lukanya yang tak berhenti mengeluarkan darah Dan Laura tidak bisa mengobatinya dengan maksimal karena tidak ada peralatan medis yang mumpuni Di sisi lain, Felipe dan kawan-kawan sudah berhasil membolongi pintu bunker menggunakan oborlas Dan langsung saja tanpa basa-basi Ia, Herman dan kedua tentara Rusia melakukan pengejaran pada timnya Sylvie Tim Sylvie sendiri saat ini sudah sampai di tempat helikopter berada Dan mereka sedang mengangkut cukup banyak jerigen bahan bakar Sebagai persediaan selama perjalanan Namun di saat mereka semua sudah naik dan Sylvie sedang berusaha menerbangkan helikopter itu Terdengar suara mobil dari kejauhan Itu pasti adalah pelipe dan antek-anteknya Menyadari keadaan mereka sedang terdesak Rick memutuskan untuk turun dan dengan penuh keberanian Ia menaiki mobil truk tangki bahan bakar di dekat sana Laura dan semua orang di helikopter terkejut melihat tindakan Rick Tapi mereka semua tak bisa menghentikan Rick yang sudah membulatkan tekadnya Ketika helikopter terlihat sudah terbang Felipe langsung memerintahkan tentara Rusia untuk menembak jatuh helikopter tersebut Namun belum sempat itu terjadi Tiba-tiba dari depan sana melaju truk tangki bahan bakar yang dikendarai oleh Rick Dan Sylvie, Laura Horse, dan Ines tak kuasa melihatnya Karena sekali lagi mereka harus kehilangan salah satu rekan yang sudah seperti keluarga bagi mereka Di Norwegia, karena waktu juga sudah malam hari Matthew dan Yaakob kembali ke pesawat dan melihat si Gia yang sudah tidak bernyawa Matthew berkata mereka harus segera masuk dan memastikan berapa banyak kerusakan yang bisa diperbaiki Mengingat kerusakan yang ditimbulkan Gia cukup parah Belum pasti apakah mereka bisa terbang malam ini Oleh karena itu Matthew meminta Osman menghubungi Ayaz untuk membawa benih sebanyak mungkin Matthew dan Yaakob lalu masuk ke dalam kokpit dengan melepas kaca pesawat Namun setelah melihat kerusakan yang diperbuat oleh Gia Matthew langsung tertawa miris Karena mereka tidak memiliki peralatan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk memperbaikinya Matthew dan Yaakob sekarang frustasi Mereka terjebak di Norwegia sekarang Orang-orang di bunker Bulgaria tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka Karena kedua pilot yang bisa menerbangkan pesawat ada di sini Ia dan Markus Tapi berharap saja akan ada pihak lain yang datang ke tempat tersebut Dan mereka bisa meminta bantuan Namun terlebih dahulu mereka harus menderek pesawat keluar dari bandara Agar pesawat lain bisa mendarat di bandara itu Osman kemudian kembali menghubungi Ayaz Memberitahukan jika saat ini mereka tidak bisa kembali ke Bulgaria Karena kerusakan yang terjadi pada pesawat yang diakibatkan oleh si kurang ajar Gia teman-teman Mau ditolongin malah ngelunjak itu orang satu ya Kesal saya sama si Gia ini Tapi salah si Matthew dan Mbak Tia juga terlalu memaksa mereka ya Kalau gak mau ikut ya biarkan saja begitu Setelah mendengar kabar tersebut Ayaz langsung menyusul Markus ke dalam bunker Masih ingat dengan perkataan Ines di radio yang membuat Ayaz shock? Tadinya Ayaz berniat mengurus hal ini setelah mereka kembali Tapi keadaan sudah berubah sekarang Kalian ingat dengan surat yang diberikan oleh Markus kepada Ines? Itu bukanlah surat pengakuan cinta teman-teman Melainkan adalah surat pengakuan kesalahan Sebenarnya alasan penyebab pintu ruangan generator tertutup dan terkunci itu Karena Markus lah yang telah menutupnya Atas perintah dari Kolonel Lom Saat itu kan si Kolonel dan Eliza sering terlibat perdebatan Membuat Kolonel Lom jengah dan berpikir Eliza ini tidak takut pada Kolonel gitu Sehingga Kolonel ingin memberinya pelajaran Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Pintu ruangan generator itu tidak memiliki kunci untuk membukanya Sebenarnya hal itu diluar dari rencana Markus dan Kolonel Lom tidak pernah menyangka Eliza dan Dominic akan terkunci selamanya di sana Tapi Kolonel Lom sekarang sudah mendapatkan ganjarannya Sekarang Ayah sudah tahu kebenarannya Markus sangat terkejut Tetapi dia mengakui hal itu Ia tidak membela diri Markus sangat menyesal dan rasa bersalahnya itu terus menghantuinya tanpa henti Meski mendengar Markus yang sudah mengaku Ayas tetap berniat untuk membunuhnya Apakah ada kata-kata terakhir? Tanya Ayas Di saat yang sama Ternyata kapal selam misterius yang kita lihat tadi Berlabuh di dermaga Norwegia tak jauh dari banker penyimpanan benih Beberapa orang terlihat turun dari kapal selam tersebut Dan di banker penyimpanan benih Setelah perbincangan telah selesai Dan Ayas hendak menarik pelatuk pistolnya Mereka pun mendengar suara seseorang misterius memanggil-manggil Dia adalah salah satu orang yang turun dari kapal selam Pria itu mengaku dirinya adalah seorang ilmuwan dari Turki Hey! What's going on? You want to live dead? Fuck you Holy shit Jesus Christ Terima kasih telah menonton! Tenis altamiz var Araştırmacin silah kardeşim He's going to kill me! Turt mesin Uzak turt kardeşim Konusalım dillemin Yapma! He's going to kill me! I got my name It's to the night Season 2 selesai Kalau kamu suka dengan channel ini Jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman Hadeh Lagi-lagi kita dikasih ending yang sangat menggantung Menyebalkan sekali ya Mana season 3-nya belum rilis lagi Harus menunggu setahun juga ini kawan-kawan untuk season 3-nya Seberapa penasaran kalian guys dari 1-100 tulis ya di kolom komen Mari kita menunggu saja untuk season 3-nya Sampai jumpa lagi di season berikutnya ya mafren Bye-bye Bye-bye